Intro Dalam upaya memaksimalkan program pencegahan dan penanggulangan terorisme yang sejalan dengan program nasional, BNPT memerlukan dukungan dari legislatif. Untuk itu, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI, pada 30 Oktober 2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Kepala BNPT Komjenpo Edi Hartono meminta dukungan terkait percepatan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK BNPT sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Kepala BNPT menyatakan bahwa saat ini BNPT menjalankan SOTK berdasarkan Profes No. 46 Tahun 2010, di mana pengembangan tugas dan fungsi BNPT yang sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 diperlukan agar dapat mendukung kebijakan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu kepentingan vital bangsa dan negara adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Memang ini PR yang lama ya, bahwa secara kelembagaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 telah mengamalkan kepada BNPT untuk lebih kepada optimal tentang pencegahannya. Makanya tadi kami juga mengusulkan kepada Komisi 13 bahwa kita perlu diperkuat secara struktur organisasi, di mana SOTK BNPT ini masih berdasarkan dengan Peraturan Presiden 46 Tahun 2010, dan ini tidak sesuai lagi dengan amalat Undang-Undang secara kelembagaan. Jadi arahan Presiden ini kan memang bahwa negara kita ini harus kuat, negara kuat dan kesatuan harus dijaga dengan kebenhikaannya, walaupun dengan berbeda-beda tetapi satu tujuan. Sehingga ideologi kita adalah Pancasila, dan Pancasila ini adalah ideologi yang harus dipertahankan, jangan sampai tergerus oleh pengaruh-pengaruh yang didulur, setelah lagi terpapar dengan paham radikal terorisme. Dalam kesempatan ini, Komisi 13 DPR RI menyatakan dukungannya kepada BNPT terkait upaya meningkatkan tugas dan fungsinya dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Komisi 13 dan BNPT sepatat memperkuat tugas dan fungsi BNPT dalam mengkoordinasikan pencegahan dan penegakan hukum penanggulangan terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Komisi 13 DPR RI meminta Kepala BNPT untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka pencegahan dan pemerintasan terorisme di Indonesia. Komisi 13 DPR RI mempercepat dan mengingatkan penyesuaian struktur organisasi dan tata perolah tata kerja SOTK BNPT yang tadi yang diminta oleh BNPT tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk lebih memaksimalkan perah dan kinerja BNPT. Dalam rapat ini, BNPT juga menyampaikan perkembangan isu terorisme di tanah air serta langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya pencegahan terorisme yang meliputi kesiap-siaga nasional, kontraradikalisasi, serta diradikalisasi. Selain itu, rapat ini juga menjadi forum bagi Komisi 13 DPR RI untuk memberikan masukan dan evaluasi terkait efektivitas kebijakan BNPT terkait program penanggulangan terorisme di Indonesia. Terima kasih telah menonton!